Keterima kuliah di luar negeri benernya lebih gampang daripada keterima di PTN favorit di Indonesia. Lo kok bisa? Ya bayangin aja, tiap tahun jumlah mahasiswa yang diterima di UI dan UGM itu masing-masing cuma 9 ribuan, di ITB malah cuma 5 ribuan, sementara yang lulus SMA ada 3,7 juta pelajar tiap tahunnya. Kalau kini sih pintar aja nggak cukup ya. Dan ini nggak cuma di Indonesia aja. Misal di China juga sama, makanya mereka belajar kelas banget buat ujian nasionalnya. Tapi di sisi lain, aku dulu keterima kuliah di Jerman gampang banget, bahkan tanpa tes. Negara-negara kayak Amerika, Australia, atau Kanada juga sama, bahkan universitas di sana seringkali sampai pasang iklan buat cari murid. Selain itu, benernya banyak banget beasiswa-beasiswa di luar negeri, yang teman-teman peserta SNBT mestinya lebih dari mampu buat dapetinnya. Tapi daftar beasiswa di luar negeri kan susah dan ribet prosesnya, Bang. Eit, sekarang ada scotters ya, di mana kalian bisa dengan mudah dapet info beasiswa di banyak negara di dunia. Dari S1 teknik di Korea, S2 bisnis di Amerika, sampai S3 perminyakan di Arab Saudi.